Ini kan berita menarik juga kan, sebelum chat pribadi, sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada akhirnya, ada dior gitu kan. Nah, kita berpinsip ya, semua orang berkerudukan sama di depan hukum, kan begitu. Tim Minasiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi, enggak usah sungkan, enggak usah ragu ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh enggak masalah juga kalau kita yang bersantar kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan. Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah, ya, memerintahkan direkturat gratifikasi dan mungkin juga direkturat LHKPN, dan beberapa, ya, dari Medsos juga yang menyoroti terkari dengan, ya, tas-tas mewah yang di bawah itu. Ya, kita perintahkan, ya, jalan atau belum, ya, nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa, ya. Ya, kalau enggak bisa, ya, kayak saya, ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesai kan. Bukan saya yang melakukan itu anak saya, kan, gitu kan. Tapi, itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari orang-orang tuanya atau rabatnya, kan bisa. Ya, sebetulnya ini kan, masyarakat ingin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan, seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan, begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan, itu kan. Saya membayar sendiri, Pak, ya, udah. Kan, itu, itu yang perlu di, saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan, Kan, ya, kalau saya sih enggak perlu juga diklarifikasi KPK, kalau yang bersangkutan kemudian men-declare, ya, bahwa saya bayar, kan, gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi, ketika itu berupa fasilitas yang diberikan, dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Yang intinya itu, ya, supaya masyarakat juga enggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diperluncaya... Jaksa, Pak. Perluncaya. Perluncaya. Perluncaya.